Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah, wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluh amma ba'da. Maka dari kebid'ahan yang berhubungan di pertengahan bulan Ramadan, di saat kita melaksanakan puasa Ramadan, pertama adalah kebid'ahan melafadkan niat dengan lisan. Maka melafadkan niat dengan lisan, itu adalah perkara yang bid'ah. Maka diketahui, di dalam adillah, bahwa niat syarat diterimanya segala ibadah, puasa, sholat, membayar zakat, dan yang lainnya. Maka di sini, barang siapa yang ingin meniatkan, di dalam hati. Karena, di dalam hadith yang masyur, mutafakun alaih, dari Umar ibn al-Khattab, berkata Rasulullah s.a.w. Innamal a'malu bin niat, wa innamal li kulli mri'in manawa. Maka sungguhnya segala amalan, itu tidak diterima kecuali dengan niat ikhlas. Dan seluruh amalan tergantung dari niatnya. Maka di sini, poin pendalilannya syarat diterima amal ibadah, adalah ikhlas di dalam hati. Dan an-niyah ma'allu halqal. Ikhlas, jika kita kembali kepada pembagian amal, ada amalan lisan, seperti kiraatul Qur'an. Di lisan, al-adhkar, membaca zikir setelah sholat, astagfirullahaladzim, dan yang lainnya, adalah di lisan. Dan ada amalan al-jawarih wal-arkhan, amalan badan, seperti berpuasa, amalan badan. Dan juga sholat, melaksanakan ruku, melaksanakan sujud, amalan badan. Dan yang ketiga, ada amalan hati. Apa itu? Ikhlas kepada Allah. Maka, jika ada yang mengatakan, aku ikhlas kepada Allah. Maka, dengan menyebutkan dia, melaksanakan keikhlasan, dan dilafatkan dengan lisan, tidak benar. Ikhlas di dalam hati. Dan begitu pun niat, seperti sabar. Sabar. Seperti tawakkal, tawakkul. Seperti ikhlas. Meniatkan ibadah, puasa kita hanya untuk Allah. Semuanya di dalam hati. Seperti amalan kira'ah al-Quran di lisan. Amalan sholat dan puasa di badan. Dan begitu pun niat amalan hati. Maka oleh sebab itu, bisa juga dijadikan pendalilan hadith abidhar. Maka ada di dalam hati suatu daging. Jika dia baik, melaksanakan ibadah dengan ikhlas kepada Allah. Semua ibadahnya baik. Namun jika hatinya buruk, dia ibadah untuk ria, dilihat manusia, atau sum'ah, didengar manusia. Bahkan ibadah kepada makhluk. Seperti ibadah kepada Jesus Christ. Ibadah kepada Uzair, dari orang Yahud. Maka mereka beribadah kepada selain Allah. Mensyirikan peribadatan kepada selain Allah. Maka fasadat jasadukulluh. Amal-amal ibadah mereka rusak, tidak diterima. Maka apa itu hati? Hati yang ada pada diri kita. Maka niat tempatnya di dalam hati. Bukan di lisan. Maka oleh sebab itu telah disebutkan oleh para ulama. Tentang permasalahan. Niat jika dilafatkan di lisan adalah kebidahan. Seperti kami dengar di fatwa-fatwa Syekh kami, Mukbil Al-Wadi'i. Dikatakan bagaimana melafatkan niyah. Nawaitu sawma godin. Fardu syahri Ramadan. Adhaan lillahi ta'ala. Maka ini perkara yang bid'ah. Dan begitu pun para ulama yang lain. Bakar Ibn Zaid. Dan juga para ulama yang lain. Juga Syekh kami muridnya Syekh Mukbil. Syekh Abdul Wahab. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Al-Wu Sobi. Juga menyatakan kebidahan ini. Dan ini terjadi. Banyak kami dapati di masjid-masjid. Awam. Dimana mereka setelah selesai sholat. Tarawih. Imam. Dengan mikrofonnya. Mari saudara-saudaraku. Dan saudari-saudariku. Kita meniatkan puasa Ramadan untuk besok. Karena niat puasa Ramadan ini wajib. Sebagai syarat. Namun. Melaksanakan kebidahan. Dimana dia mengajari. Ayo kita niatkan. Nawaitu sawma godin. Nawaitu sawma godin. Fardu syahri Ramadan. Fardu syahri Ramadan. Diikuti oleh seluruh yang hadir. Dan ini banyak kami persaksikan. Dimana-mana. Maka ini adalah dari kebidahan. Di bulan Ramadan ini. Dan perkara dari kebidahan. Di bulan Ramadan ini juga. Yang banyak sekarang. Gencar di masjid-masjid. Adalah kalimat imsat. Atau. Diganti dengan sirine. Atau. Diganti dengan. Bunyi-bunyian. Yang lain. Yang menandakan. Bahwa. Waktu. Sahur telah habis. Maka ini dinamakan. Dilugatil Arabiyah. Imsa al-Ihtiyati. Yang maknanya adalah. Imsa. Agar kita berhati-hati. Praktiknya. Barakalahu fikum. Kenapa kita berikan. Ini perkara yang bid'ah. Dan ini adalah. Fatwa dari para ulama. Dimana. Di masjid-masjid. Ataupun. Kebanyakan dari kaum muslimin. Menjadikan 15 menit. Ataupun. 10 menit. Ataupun. Di antara beberapa masjid. 20 menit. Mengumandangkan kalimat imsat. Ataupun. Sirine di masjid-masjid. Ataupun. Dengan apa saja suara-suara. Yang mana. Menandakan bahwa sahur. Waktunya. Telah habis. Dan tidak cukup. Perkara kebid'ahan ini. Juga. Mereka menulis. Di jadwal-jadwal puasa mereka. Dengan. Tulisan yang tebal. Selain dari. Waktul fajr. Dan itu yang menjadi poin. Maka ditulis oleh mereka. Waktul imsat. 20 menit. Seperempat jam. Sebelum. Adan yang kedua. Maka kenapa. Kita katakan. Ini adalah perkara yang bid'ah. Karena mereka jika kita nikos. Menganggap itu lebih baik. Maka dinamakan sekarang bid'ah. Karena istihsan fiddin. Mereka menganggap itu baik. Di saat kita nikos. Ya fi'ittakillah. Batas. Dari. Sahur. Bukan imsat. 15 menit sebelum. Adan yang kedua. Tetapi justru adan yang kedua itu. Dalilnya mana? Di Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran. Di surat Al-Baqarah. Allah berfirman. Maknanya. Makanlah dan minumlah dari sahur kalian. Sampai jelas. Benang putih di atas benang merah. Di atas benang hitam. Di ufuk fajar. Maknanya. Jika naik fajar yang kedua. Haram. Untuk. Makan dari sahur. Ini pendaliran di Al-Quran. Bukan waktul imsat. Tetapi. Terbitnya. Waktul fajar yang kedua. Tidak disebutkan di Al-Quran. Waktul imsat. Dan juga di dalam hadis. Yang mutafakun alih. Datang dari Aisyah. Datang dari Ibnu Abbas. Datang dari Ibnu Umar. Datang dari Abi Hurairah. Banyak. Dikatakan. Ida adina bilal. Fala tawakafu. Ansahurikum. Walakin idha adina Ibnu Umimaktum. Fala ta'kulu walatasrobu. Dikatakan oleh Nabi. Dari berbagai sahabat tadi. Dan mutafakun alih. Hadisnya jelas. Batasan dari makan sahur itu. Jika adan bilal. Maka makanlah dan minumlah. Karena bilal adan di adan awal. Seperti kita disini. Setiap jam 4.10. Adan awal. Maka itu waktu makan dan minum. Maka jangan kalian berhenti jika adan bilal dari sahur kalian. Walakin akan tetapi. Jika adan Ibnu Umimaktum. Maka tahanlah. Selesailah. Dari waktu sahur kalian. Jangan makan lagi. Dan jangan minum lagi. Ini jelas pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita katakan bid'ah, imsak. Kenapa? Karena dari mana pendalilan imsak. Dan pendalilan menyalakan sirine. Kemudian menyuruh manusia untuk berhenti. Mereka jika kita tanya. Tidak ada dalil. Paling banter dalilnya. Ini kan lebih baik. Istihsan. Menganggap perkara itu lebih baik. Ini dia perkara. Ainul bid'ah. Ini perkara hakikat dari bid'ah. Perkara yang tidak pernah datang di Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Namun dianggap baik. Maka kita jawab. Bahwa perkara yang baik. Jika memang baik di agama ini. Pasti Allah telah menyebutnya di Al-Quran. Dan Nabi telah menyebutnya di hadis-hadis yang sahih. Dan para sahabat yang hidup dengan Nabi akan melaksanakannya. Dan mengajarkannya kepada para tabi'in dan para itba'u tabi'i. Dan dari mereka akan sampai khobar kepada kita. Di sahih. Demikian dan demikian ada hadis. Kita berhenti dengan imsah seperempat jam sebelum adan yang kedua. Apakah ada sekarang? Tidak ada. Tidak di Al-Quran. Tidak di Sunnah. Lalu dari mana asalnya? Kebid'ahan. Dianggap ini lebih baik. Maka kita katakan jawabannya tadi. Pertama. Bahwa perkara yang baik. Untuk agama ini. Maka. Telah dijelaskan. Semua jalan menuju kepada surga. Bahwa dia baik di dalam ibadah. Telah dijelaskan. Nah oleh sebab itu pendalilannya di Al-Quran. Allah berfirman. Al-yawma akmaltulakum dinakum. Wa akmamtu alaikum ni'mati. Waraditulakum ul-islamadina. Allah menurunkan ayat ini. Al-Quran sudah tidak turun setelah itu. Allah telah rida dengan agama yang ada pada zaman Nabi. Dihajatil wadah pada saat itu. Dan pada saat itu. Tidak disebutkan ada imsah ikhtiati. Tidaklah Ibnu Umi Maktum berkata di masjid imsah. Dan kalau antum tahu artinya diri segi lugah Arobiah. Kalian akan tertawa. Seperti istri-istri kita yang dohirnya Yamani Arobi. Mereka mendengar imsah pertama kaget. Ini orang. Imsah itu adalah penyakit constipation. Penyakit tidak bisa buang air. Bebel. Maka dia teriak imsah perutku sakit. Tidak bisa buang air besar. Itu makna imsah. Sudah dari segi makna juga salah. Alhasil, imsah, ihtiyati. Ini adalah perkara yang bid'ah karena diturunkan Al-Quran. Dan Nabi tidak melaksanakan imsah yang tadi disebutkan. Kemudian berkata Imam Malik Berkata Imam Malik diriwayatkan dari Al-Majishun, muridnya. Dikeluarkan oleh Imam Ash-Shatibi di kitabnya Al-Iqtisam. Disebutkan dari Imam Malik dari ayat ini. Barang siapa yang mengatakan perkara yang bid'ah, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan dia menganggapnya bahwa ini adalah ibadah, maka dia telah menuduh. Menuduh, Nabi telah berkhianat atas risalahnya. Dari segi apa? Dari segi perkara ini di zaman Nabi imsah ini tidak disebut baik. Meninggal Nabi, meninggal para sahabat, dianggap baik. Berarti Nabi telah berkhianat, menyembunyikan sunnah imsah yang tadinya tidak ada, dianggap sekarang ada dan baik. Maka inilah dari makna ucapan Imam Malik. Dan juga permasalahan ini, untuk mempersingkat, cukuplah dengan dua hadis. Hadis dari Hudaifah Ibnul Yaman. Bahwa Nabi pernah memberikan kepada kami menjelaskan segala hukum-hukum yang berhubungan dengan agama ini. Sampai hari kiamat, panjang dan lama. Dan menyebutkan tidak ada permasalahan, permasalahan imsah disebutkan dari ibadah. Mutafakun alaih dari Hudaifah. Dan bahkan diriwetkan oleh imam muslim dari Salman. Datang seorang Yahudi kepada Salman tentang keajaiban. Perkara-perkara fikih yang sangat jelas di dalam agama Islam. Orang Yahudi datang kepada Salman. Segala sesuatu disebutkan di dalam agama Islam ini. Sampai perkara buang air besar di WC. Dijawab oleh Salman, na'am tentu. Maka kami telah dilarang untuk BAB membersihkan buang air besar dan buang air kecil. Biamin dengan tangan kanan. Dan kami dilarang untuk menghadap kepada Qiblah ataupun membelakangi Qiblah. Di saat BAB dan BAK. Dan kami dilarang jika safar untuk mencuci kurang dari tiga batu. Dan kami dilarang jika menggunakan batu kerikil untuk mengusap dan mensucikan BAB dan BAK kita di saat safar. Tidak boleh dengan tulang dan tidak boleh dengan rojek ataupun kotoran hewan yang sudah keras di sangka batu. Tidak boleh. Maka lihat betapa lengkapnya permasalahan di dalam ajaran Islam. Permasalahan masuk WC saja banyak sekali diceritakan. Dan itu ucapan Salman muhtasor. Hanya sekedar lafad yang sederhana. Di sana masih ada hukum toharoh. Hukum membersihkan badan kita. Dari kotoran, dari junub. Dari kotoran hadas yang kecil dan sebagainya banyak. Kesimpulannya. Agama Islam ajarannya lengkap. Jika memang imsak, ihtiyati, perkara yang baik. Maka Nabi pasti akan menyebutkannya. Maka inilah dari kebid'ahan yang ada di saat kita melaksanakan bulan puasa ini. Dan perlu diketahui. Segala permasalahan kebid'ahan dengan sunnah. Maka dia itu bertolak belakang ataupun kontradiksyen. Jika bid'ah dihidupkan. Maka sunnah akan termatikan. Dan itu pasti. Maka telah datang. Riwayat. Dari Hassan Ibn Atiyah. Yang sanatnya sahih. Dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Dari Al-Auza'i. Dari Hassan Ibn Atiyah. Dan Abu Ishaq As-Sabi'i meriwayatkan dengan Haddathana Al-Auza'i. Karena dia mudalis. Berkata Hassan Ibn Atiyah. Mabtada'a qawmun bid'atan illa rafa'allahu anuhum as-sunnah. Maka tidaklah. Suatu kaum melaksanakan kebid'ahan. Yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dianggap ibadah. Seperti imsab tadi. Kecuali Allah akan memberikan adab kepada orang-orang tersebut. Dengan dimatikan sunnah. Yang sesuai dengan dihidupkan bid'ah tersebut. Maka apakah ada prakteknya? Iya ada. Apa itu? Di saat sekarang. Orang-orang melaksanakan bid'ah imsab. Seperempat jam dikatakan imsab. Bunyi sirine. Dan orang tua-orang tua kita yang awam dulu. Dan juga sekarang kita lihat. Ayo-ayo-ayo sudah-sudah selesai. Dan mereka meyakini bahwa itu adalah. Selesai dari perkara. Sahur. Maka next generation. Anak-anak mereka. Yang diajari. Ayo-ayo selesai. Sekarang masuk kamar mandi. Gosok gigi dan sebagainya. Dikiranya itu adalah baik. Maka next generation. Setelah mereka. Dan setelah mereka. Dan mereka pun nanti besar. Dan tidak belajar. Mempelajari ilmu syarih. Sibuk dengan pekerjaannya. Akan menyangka. Bahwa imsab itu adalah sunnah. Karena terbiasa dari kecil. Bunyi sirine. Stop makan minum. Ayo. Pergi ke WC kalian. Gosok gigi. Kita butuh. Pergi ke masjid. Akhirnya perkara itu yang dipikir. Oleh seluruh manusia. The next generation. Maka disana. Apakah ada sunnah? Ada. Yang termatikan? Iya. Apa itu? Justru. Nabi dan para sahabatnya. Melaksanakan sahur. Di waktu akhir. Di seperempat jam itu. Di waktu akhir. Di sepuluh menit itu. Di waktu akhir. Di dua puluh menit terakhir itu. Mana dalilnya hadith. Yang disampaikan. Oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari dua sahabat. Dari Zaid Ibn Thabit. Dan dari Anas Ibn Malik. Maka Anas melihat Nabi sahur bersama Zaid Ibn Thabit. Setelah selesai Nabi berdiri dan langsung melaksanakan sholat. Karena sudah adhan. Maka Anas menyatakan ataupun menanyakan kepada Zaid Ibn Thabit. Kam kanamik dari sahur ma'an Nabi. Berapa tadi jarak sahur kalian bersama Nabi? Berkata Zaid Ibn Thabit. Ala Qadri Khomsina Ayah. Seakan-akan. Kamu tadi membaca lima puluh ayat. Maka membaca lima puluh ayat. Jika dari Juz Amma. Dari Kulhu Wallahu Ahad. Kul'audi Rabin Nas. Al-Falaq dan yang lainnya. Maka naik ke atas. Lima puluh ayat sebentar. Mungkin sepuluh menit. Namun dari Al-Baqarah lima puluh ayat. Panjang sedikit mungkin lima belas menit. Dua puluh menit. Atau setengah jam misalnya. Maka disini sunnahnya. Agar apa? Agar kita mendapatkan barokah. Badan kita sehat untuk bekerja. Untuk sholat berjamaah. Untuk menuntut ilmu. Karena di hadith Anas yang mutafakun alaih. Tasahharu fa'inafis sahuri barokah. Maka sahurlah. Karena dengan sahur itu akan mendapatkan barokah. Ditafsirkan oleh An-Nawawi dan yang lainnya. Makna barokah. Kenikmatan duniawi. Menjadi badan ini sehat. Karena makan sahur. Maka di saat sahur diakhirkan. Itu lebih baik. Dan itu sunnah Nabi. Maka kami menanyakan. Apakah dengan semua orang melaksanakan imsab. Yang tidak ada sunnahnya. Namun sudah dianggap itu baik. Semua orang keluar. Dari meja makan mereka. Untuk masuk WC. Dan seterusnya. Dengan dalih kita jalan ke masjid. Itu lebih baik. Daripada adan dan kita masih di meja makan. Padahal di mana-mana di masjid sepakat. Jika adan fajr. Maka diberi waktu 15 menit. Untuk sholat berjamaah. Di mana-mana. Di tempat kita pun. 10 menit dan sebagainya. Maka tidak ada alasan mereka mengatakan. Imsab lebih baik. Karena 15 menit kita siap-siap gosok gigi. Sehingga adan kita sudah ada di masjid. Maka itu hanya pembelaan belaka. Mencari pembenaran. Maka inilah dari sunnah yang termatikan. Dan masih banyak yang lain. Namun ini adalah khutbah Jum'ah. Kita ringkas. Dan perkara yang juga termasuk dari Kebid'ahan adalah. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Diam dari ucapan-ucapan yang mubah. Di saat sedang berpuasa. Dan iktikaf juga. Maka jika ada seseorang. Yang mana dia itu bawaannya diam. Anteng. Melongo. Maka kita melihat orang ini Masya Allah. Mungkin kecapean. Kehausan. Dehydration. Ternyata di saat kita tanya. Kenapa kamu diam dari tadi? Aku menjaga lisanku dari ucapan kotor. Dari gibah, namimah, dan sebagainya. Itu bagus. Namun dari perkara-perkara bahkan yang mubah. Yang halal. Dia ucapkan. Maka keyakinan. Bahwa dia menjaga lisannya. Untuk tujuan tadi lebih baik. Inilah masuk kepada kebid'ahan. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari kebid'ahan bahkan. Menjadikan dirinya sengaja diam. Dari ucapan yang mubah yang boleh. Maka itu pun termasuk kebid'ahan. Maka permasalahan ibadah. Puasa adalah ibadah yang rulesnya dari Allah. Maka perkara-perkara. Yang baik. Itu sudah jelas. Disebutkan oleh Nabi. Maka perkara-perkara yang menyebabkan masuk kepada surga. Sudah digamblangkan di Al-Quran dan Sunnah. Maka please tidak ada perkara-perkara yang baru. No innovation in the din. Di dalam agama ini. Tidak diinovasi. Maka oleh sebab itu. Kita meminta kepada Allah. As'alullahal-Karim. Rabbal arshil adhim. An yataqobal minna siyamana wa qiyamana. Agar Allah menerima ibadah puasa kita. Dan ibadah salat-salat kita. Wa kiraat al-Quran. Dan tola batal ilm. Dan menuntut ilmu dan membaca Al-Quran. Ya Allah terimalah ibadah-ibadah kami. Kulu amin. Dan di waktu yang mustajab ini. Semua orang mendoakan. Pemerintahnya. Apalagi di zaman sekarang. Mulai terjadi gonjang-ganjing. Dikarenakan BBM naik. Masa lalu juga naik. Namun dijadikan kesempatan untuk. Para pembuat fitnah. Untuk merongrong pemerintah. BBM naik. Semua harga naik. Padahal perkara itu sudah ada sejak doi loe. Maka kita doakan. Allahumahfad biladana. Wahai Allah jaga'lah negara kami. NKRI Indonesia. Min kuli fitan ma'dohara min hawa ma'baton. Dari segala fitnah yang besar dan yang kecil. Allahumahfad wulata amrina. Wahai Allah jaga'lah pemimpin-pemimpin kami. Jaga'lah Pak Jokowi, Hafidahullah. Dan para staff pemerintahan. Agar mereka selalu di atas bimbinganmu ya Allah. Selalu di atas perkara yang baik. Tidak mempunyai pendapat-pendapat yang menyeleneh. Bahkan kebidahan dan kekufuran. Dan kesyirikan. Maka jagalah pemimpin kami. Agar selalu taat kepada perintahmu ya Allah. Dan agar selalu mereka memberikan perintah dan fatwa-fatwa. Yang baik untuk dunia dan agama kita. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah. Wa kina azaban nar wa aqimus salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-lazina an'amta alayhim. Ghayri al-maghbubi alayhim wa la'udullin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabih isma rabbika al-a'li. Al-lazhi khalqa fasawwe. Wal-lazhi qaddar fahade. Wal-lazhi akhraj al-mar'i. Fa-ja'alahu guza'an ahwe. Sanuqri'uka falatansi. Inla ma shaa Allah. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma ya'fay. Waluyassiruka lil-yusre. Fadakir in nafati al-dikre. Sayadzakkaru man ya'hshay. Wa yatajanabuha al-ashqa al-lazhi yasla al-nara al-kubre. Thumma la yamutu fihaa wala ya'hye. Qad aflach ma'an tazakye. Wadakar asma rabbihi fa-sallye. Badtukthiruna al-hayaata al-dunye. Wal-akhiratu khayru wa-abakye. Innahadha lafis suhufil ule. Suhufi Ibrahim wa Musi. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Al-Rahman al-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina s-sirat al-mustakim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim. Wal-a'udal-lin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hal atayka hadithu al-ghashiyyeh. Wujuhu yawm idhin khashiyyeh. Aamilatun nasibyeh. Tasle naran haamiyeh. Tusqe min ayinin aniyeh. Laisa lahum ta'amun illa min dhariyeh. La yusminu wa la yughni min juu'ah. Wujuhu yawm idhin na'imeh. Lisaiha radiyyeh. Fi jannatin aliyyeh. La tusma'u fiha lagiyyeh. Fiha aynun jariyeh. Fiha sururun marfu'i. Wa akhwabun mawdu'i. Wa namariku masfoofih. Wa zarabiyu mabthuthih. Afala yanduruna ila al-ibli keif khuliqat. Wa ila al-samaa. Wa ila al-jibali keif nusibat. Wa ila al-samaa'i keif rufi'at. Wa ila al-jibali keif nusibat. Wa ila al-arud keif suti'hat. Fadhakkir. Innama anta mudhakkir. Lasta alayhim bimusaytir. Illa ma tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu allahu al-adabal akbab. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum.